bahwa persoalan dengan wisatawan wisatawan yang datang ke Jambi tercatat wisatawan Nusantara 2020 957.200 dan padat Nus 2023 mencapai 3.140.000 artinya begitu banyak meningkat kemudian yang saya sampaikan adalah apa saja kiranya yang Bapak lakukan manakah Bapak lakukan untuk meningkatkan terus-menerus masalah kunjungan wisatawan baik Nusantara atau mancanegara ini Pak Sani masalah wisatawan kalau jumlahnya sedikit sekali kita ingin meningkat perbaiki dulu dong obyek wisatanya tersebut kalau obyek wisatanya tidak diperbaiki tidak ditingkatkan aksesnya tidak bagus kemudian pendukung-pendukung yang lain tidak bagus bagaimana wisatawan mau datang ke Jambi oleh karena itu mari kita perbaiki akses infrastrukturnya kita bangun kemudian obyek wisatanya kita bangun kemudian pendukung-pendukungnya harus kita perbaiki amenitasnya bagaimana hotelnya, UMKM-nya dan lain sebagainya kita bangun dengan baik setelah itu kita promosikan kita punya milenial Pak milenial itu kita kabari promosikan angkat digitalisasi kita bangun sehingga masyarakat yang sedang asik-asiknya sekarang ini khususnya Gen Z itu mereka mau mempromosikan dan tentu setelah dipromosikan wisatawan dari luar negara bahkan akan datang kemari dengan catatan harus perbaiki dulu obyek wisata kemudian aksesnya kemudian amenitasnya demikian Pak Sani terima kasih bukan perusahaan setuju setuju kenapa tidak akan tetapi kami juga sudah melaksanakan apa itu program nanti apalagi ke depan bagaimana membuat bintek bimbingan teknis kepada SDM yang ada kemudian pemandunya sampai memperolehkan bagaimana sampai dengan akses militas ke sana sampai semuanya sehingga hotel-hotel pun harus sepadan dengan apa yang kita kendaki maka saya katakan sama tadi bahwa insyaallah kita sudah membuat program itu bagaimana supaya kunjungan wisatawan bahaya Indonesia dan macam negara akan lebih banyak ke depan yang akhirnya adalah akan membuat kemakmuran baik untuk masyarakat rumah tahu UKM dan semuanya karena itu akan berdampak serius terhadap perkenaan ekonomi semuanya kalau wisata kita bagus tentunya jumlah wisatawan datang kemari banyak tetapi kok sedikit sekali yang datang kemari karena memang benar aksesnya susah kemudian amenitasnya susah promosinya kurang bagaimana kita mau menghasilkan wisatawan banyak ke Jambi ini kalau mau banyak promosikan yang bagus digitalisasi kemudian amenitasnya baguskan aksesnya baguskan itu akan menjadi bagus dan wisatawan akan semakin banyak datang ke Jambi terima kasih